Pemohon 1 Semua dinyatakan oleh mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum dan karena ditolak oleh mahkamah konstitusi dan tadi putusannya adalah menolak permohonan, memohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum-sebelum putusan ini baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, Pak Saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa pemohon, kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalinya dalam persidangan, narasi-narasi saja tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan empat menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Kususi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menyetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum presiden, wakil presiden 2024, yaitu pasangan Prabu Wasubianto dan Kibran Prabu Mimu Maka. Tiga senti kopinian itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang diserti kopinian itu, ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah, kesertanya adalah ketiga pasangan yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabu Kibran dua-duanya ataupun hanya Kibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Kususi. Itu yang harus diingat, betul ya. Jadi pencalonan Pak Kibran itu sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau dan juga dalam pokok perkara juga dari-dari dari kemungkinan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada tiga orang hakim disenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, ya ini bahwa pemohon-pemohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dengan demikian, perkara ini dapat dikatakan quote-unquote dimenangkan oleh Pak Prabu Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Laka. Itu saja penjelasan saya dan kami atas nama seluruh tim pembela Prabu Gibran, mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan, sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini. Jika dapat disaksikan oleh suruh rakyat Indonesia dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan. Apalagi lebih sekarang ini masih di bulan syawal, mari kita saling maaf-maafkan satu sama lain. Dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabu Gibran menyampaikan salam hangat kepada suruh rakyat Indonesia dan terima kasih atas dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau dan hari ini MK menyatakan mensahkan kemenangan beliau dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Wr. Wb.